Halo guys, kembali lagi bersama kami, Kecer, Keluarga Ceria. Kali ini kita berada di segmen tipis, tips bisnis. Dalam episode kali ini, saya akan membahas secara eksplisit mengenai kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan oleh kaum milenial dalam membangun sebuah bisnis. Dari sekian banyak masalah yang dilakukan oleh kaum milenial, saya menemukan empat kesalahan yang paling sering dilakukan oleh kaum milenial. Yang pertama adalah mudah terpengaruh. Anak zaman sekarang atau sering dibilang anak zaman now sangat mudah dipengaruhi oleh tren, termasuk dalam pergaulan. Mereka tidak menjadi diri mereka sendiri agar mudah diterima oleh pergaulan atau dalam sebuah lingkungan. Dua, gaya hidup yang tidak sesuai dengan pemasukan. Belum gaul namanya kalau belum mencoba boba, yang dimana harga segelasnya mencapai 50 ribuan ke atas. Kalau masalah ngabisin duit orang tua, itu mah paling jago. Tapi giliran disuruh nyari duit sendiri, alasannya banyak sekali. Tiga, bodo amat sama masa depan. Banyak anak-anak milenial yang mengatakan seperti ini, santai dulap bro, biarkan hidup seperti air yang mengalir. Ingat bro, cuma ikan mati yang mengikuti arus sungai. Mati aja lu. Empat, maunya selalu yang instan. Juga tidak suka yang namanya proses dan juga gampang menyerah. Upload Youtube 2 minggu, yang nonton cuma 10 orang. Yah, mereka malah menyerah. Sekian episode tipis kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.